Misteri Pulau Neraka Jilid 18 Rasanya kecuali sulaman si Raja Wali Emas yang mementang sayap itu boleh dibilang kakek ceking seperti kena serangan penyakit TBC, ini tiada pancaran kegagahan sebagai seorang iblis di atas iblis. Sementara itu mereka sudah sampai di hadapan si iblis di antara iblis pedang sakti bertenaga raksa sakit Putsia, cuan rumah pun menjura sambil mempersilahkan tamunya masuk, sedang matanya mengawasi wajah Oh Put Kui beberapa kejap. Walaupun wajahnya memperlihatkan rasa kaget dan tercengang, namun ia sama sekali tak mengajukan sepatah katapun. Dalam pada itu Put Lo Wong Siu telah memasuki ke dalam kota, maka sambil membusungkan dada Oh Put Kui dan pengemis pikun ikut mengangkat dada sambil menyusul di belakangnya. Bagus sekali. Tempat ini benar-benar merupakan sebuah kota yang amat ramai, setelah masuk ke dalam kota, pengemis pikun menyaksikan kedua belah sisi jalan terdapat tanya orang yang berjual beli, sehingga tak kuasa lagi ia berteriak keras. Oh Put Kui sendiri pun merasa terkejut dengan kejadian tersebut. Ia tak menyangka kalau kota kematian ternyata hanya nama belaka, sedangkan kenyataannya berupa sebuah kota sungguhan, walaupun para pedagang yang berjualan serta para langganan yang belanja di situ hampir semuanya termasuk gembong-gembong iblis dari dunia persilatan, namun dilihat swadhana pasar yang terbentang di situ, sudah cukup membuat orang melupakan segala peristiwa yang berhubungan dengan pembunuhan dan darah. Yang lebih membuat orang tercengang adalah penghuni dari kota tersebut. Ternyata 100% penghuninya adalah para gembong iblis yang dapat membunuh orang tanpa berkedip. Dari sini dapatlah disimpulkan kalau Kit Put Sia memang seorang manusia yang luar biasa. Dengan cepat mereka sudah melalui tiga buah jalanan besar sebelum tiba di tempat kediaman Kit Put Sia. Tempat tinggal gembong iblis ini sekali lagi membuat Oh Put Kui merasa terkejut sekali. Semula dia mengirasi Raja Iblis di antara iblis ini pasti berdiam di dalam sebuah bangunan rumah yang megah dan mewah melebih sebuah istana raja. Sekalipun tidak lebih mewah daripada sebuah keraton, paling tidak rumahnya akan lebih megah daripada rumah seorang hartawan atau rakyat di sekitarnya. Tapi setelah Kit Put Sia mempersilahkan mereka memasuki sebuah bangunan rumah, Oh Put Kui baru melongo. Ternyata rumah yang didiami oleh Raja Deraja dari kaum iblis ini tak lebih hanya sebuah rumah biasa, rumah sederhana seperti kebanyakan pedagang. Sedangkan si iblis itu sendiri pun seorang pedagang beras yang memakai merek, warung beras Put Sia. Peristiwa ini benar-benar diluar dugaan siapapun juga. Pengemis pikun yang menyaksikan kejadian tersebut segera menggelengkan kepalanya berulang kali, cuma dia sungkan untuk memutarakan keluar maka selama ini tiada komentar yang kedengaran. Dagang beras milik Kit Put Sia memang cukup besar dan ramai, pembantunya saja sudah mencapai belasan orang, bahkan langganan yang membeli beras seperti sedang antri karci saja penuh sesak dan amat ramai. Beginikah bentuk kota kematian yang digembar-gemborkan orang sebagai kota yang mengerikan? Benarkah Kit Put Sia adalah Raja Deraja di antara iblis yang menjadi pemilik kota kematian ini? Di tengah keheningan yang mencekam, mereka telah diundang masuk ke ruangan tamu. Dengan penuh keramahan Kit Put Sia mempersilahkan mereka duduk, tak lama kemudian hidangan lezat pun dihidangkan. Setelah suasana hening sejenak, Kit Put Sia segera bangun berdiri dan menjurah ke empat penjuru, lalu ucapnya sambil tertawa. Bantua, mari kita bersantap dulu sampai kenyang sebelum membicarakan lagi taruhan kita. 20 tahun berselang Put Lawang Siu memang sudah 20 tahunan hidup menyendiri dan di hari-hari biasa hanya makan buah bebiahan serta air tawar untuk melanjutkan hidupnya. Begitu mengendus bau harumnya hidangan, tanpa banyak bicara lagi ia langsung menyikat hidangan tersebut dengan rakusnya. Bagus, bagus sekali, biar kita bersantap dulu sebelum berbicara lebih jauh. Semenatara itu Oh Put Pui sudah memperhatikan keadaan di sekeliling sana, terutama dua orang kakek lain yang turut hadir pula di dalam meja perjamuan. Yang seorang berperut gemuk, berwajah soleh dan bermuka bulat, dan dengan seorang pedagang besar. Sedangkan yang lain berjenggot panjang dan berwajah cerah, wajah seorang guru sekolah. Ia belum pernah mendengar tentang kedua orang tersebut, maka dia ingin menanyakan hal ini kepada si pengemis pikun. Sayang ia tak sempat untuk banyak bertanya, sebab si pengemis pikun sudah keburu terlelap dalam hidangan yang berlimpah ruah. Entah berapa puluh cawan arah sudah berpindah ke perut Put Lawang Siu, mendadak ia seperti teringat akan sesuatu. Sambil meletakkan kembali cawannya, ia menuding ke arah Oh Put Pui Seraya berkata, Kiput Sia bocah keparat, bila aku datang mengajak dua teman, harap kau jangan gusar Kiput Sia segera tersenyum. Sahabat bantua berarti sahabatku pula, aku merasa bangga bisa memperoleh kunjungan ini, Masa aku marah Put Lawang Siu kembali tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 betul, watak macam inilah yang amat mencocoki seleraku setelah berhenti sejenak dan mencomot sebuah paha ayam. Dia berkata lagi, bocah keparat, justru karena watakmu itu pula, aku sampai terperangkap oleh tipu musliatmu Kiput Sia tetap tertawa hambar. Mana mungkin kau bantua bisa tertipu olehku? Kemenangan yang berhasil Kiput Sia peroleh tempoh hari, tak lebih hanya suatu kemenangan untung-untungan saja, sebuah umpakan yang gampang mengena sasaran. Hei, bocah keparat, apakah kau jujur Put Lawang Siu segera menegur sambil tertawa senang? Rupanya dia menganggap Kiput Sia telah berbicara dengan sejujurnya. Untung Oh Put Kui cepat-cepat menyumbat mulutnya dengan sepotong daging angsyobat, coba kalau tidak, nasi semalam tentu akan turut menyembur keluar saking gelinya. Ia tidak menduga kalau di kolong langit terdapat manusia yang begitu gobloknya. Sementara itu Kiput Sia telah berkata lagi, Bantua, bagaimana dengan nasibmu hari ini bagus sekali, ini kali kau si bocah keparat tentu akan menderita kekalahan total berbicara sampai di situ, sambil tertawa Put Lawang Siu berpaling ke arah Oh Put Kui, lalu katanya lagi, Hei, anak muda, bagaimana? Nasibku? Menurut pendapatmu, Tentu saja baik sekali, sahut Oh Put Kui tertawa. Walaupun Oh Put Kui tersenyum, namun hati kecilnya merasa amat terperanjat, Sekarang ia telah mengetahui betapa lihainya Kiput Sia untuk mempergunakna titik kelemahan lawannya untuk memancing musuh masuk perangkap, Hal mana membuatnya menggelengkan kepala dan menghela napas panjang. Kelicikan dan kelihain Kiput Sia benar-benar menakutkan sekali. Sementara itu Put Lawang Siu telah berhenti tertawa tergelak, Kemudian ujarnya secara tiba-tiba, Kiput Sia, tahukah kau siapakah kedua orang sahabatku ini Boampu tahu? Kiput Sia tertawa hambar. Jawaban ini membuat Put Lawang Siu tertegun. Kau tahu, kalian pernah bersuah? Pernah kenal sambil tertawa Kiput Sia menggelengkan kepalanya berulang kali. Boampu belum pernah berjumpa dengan kedua sahabat ini, Namun nama besar mereka sudah cukup terdengar di mana-mana, Apalagi dapat menempuh perjalanan bersama kau orang tua, Sudah pasti mereka memiliki nama tenar di dunia ini. Umpakan tersebut sekali lagi menyenangkan hati Put Lawang Siu, serunya cepat. Bocah keparat, kau memang hebat, kau memang betul-betul sangat hebat. Sekali lagi Kiput Sia tertawa. Bantua, sahabat muda ini adalah orang yang paling tersohor di kolong langit dewasa ini. Longcu koai hiap, pendekar aneh gelandangan, Oh Put Kui, bukanlah begitu Put Lawang Siu segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha-ha, betul-betul sekali, serunya. Tapi kemudian dengan wajah tertegun dia berpaling ke arah Oh Put Kui sambil bertanya pula, bocah muda, kau bernama pendekat aneh gelandangan Oh Put Kui sendiri pun merasa terperanjat sekali setelah ia mendengar Kit Put Siap bisa menyebutkan namanya lengkap. Julukannya secara jitu. Ia baru merasa sekarang, Kit Put Siap benar-benar seorang manusia yang luar biasa hebatnya. Itulah sebabnya Oh Put Kui segera berkerut kening dan termangu-mangu. Menati Put Lawang Siu menegurnya sekali lagi, ia baru terkejut dan menyahut sambil tertawa, soal ini Boampu sendiri pun kurang tahu. Mungkin sobat-sobat dunia persilatan yang memberikan julukan itu kepada Ku Hei bocah muda, tak nyana kalau kau mempunyai nama besar, seru Put Lawang Siu sambil tertawa, kalau begitu aku telah memandang rendah akan ditimu Oh Put Kui segera tersenyum. Kau orang tua jangan menyindir. Aku terus menerus, serunya cepat. Dalam pada itu Kut Put Siap telah menjurah kepada si pengemis Pikun sambil berseru, aku pikir kau adalah Lok Sin K, pengemis Sakti Lok, bukan sebuah panggilan yang amat sedap didengar, bukan saja setengah mengumpat, kata Pikun pun turut dilenyapkan. Pengemis Pikun berkerut kening lalu meneguk secawan arak, sambil manggut-manggur ia menyahut, yaa, memang aku si pengemis, Kut Siacu ternyata masih ingat dengan diriku, sungguh merupakan suatu kebanggaan bagiku, terhadap sikap si pengemis Pikun yang angkuh itu. Kip Put Siac sama sekali tidak menunjukkan perubahan sikap, malahan sambil tertawa nyaring ia berkata lagi, perkataan dari Sin K sungguh membuat aku tak berani menanggungnya. Pengemis Pikun tertawa hambar tanpa menjawab, dia memusatkan kembali perhatiannya untuk meneguk arak. Kip Put Siac sama sekali tidak kehilangan sikapnya sebagai seorang tuan rumah, sorot matanya kembali dialihkan ke wajah Oh Put Kui, kemudian katanya lagi sambil tertawa, Oh Syau Hiap, nama besarmu sudah tersebar sampai di mana-mana belakangan ini, terutama sekali atas keberanianmu untuk mengunjungi Pulau Neraka, benar-benar merupakan tindakan yang luar biasa sekali, Oh Put Kui tersenyum. Pujian dia dari Kit Siacu membuat aku merasa malu, hei, bocah cilik, apasih Pulau Neraka itu mendadak Put Lawong Siu bertanya. Oh Put Kui merasa enggan untuk memberi keterangan mengenai Pulau Neraka tersebut, maka sambil tertawa dan menggelengkan kepalanya berulang kali katanya, A-a-a-a-ah, itu mah nama dari sebutan Pulau Neraka Kecil di tengah lautan timur, Put Lawong Siu segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-a-ah, 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 apa sih arti dari sebuah pulau kecil? Di lautan timur memang banyak terdapat pulau-pulau kecil, bocah kecil, kau tak berlagak sok rahasia, justru jalan pemikiran Bu Ampua persis dengan jalan pemikiran ke orang tua Oh Put Kui tertawa. Baru selesai dia berkata, Ip Put Sia telah berseru lagi sambil tertawa, bantua, pulau ini bukan pulau sembarangan, pulau tersebut aneh sekali. Seandainya Oh Saw Hiap hendak berkunjung ke situ, mungkin hingga hari ini belum ada orang yang berani berkunjung ke sana. Perkataan ini dengan cepat menarik perhatian Put Loh Wang Siu, cepat-cepat katanya, ah 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 ah, masa ada kejadian seperti ini mengapa kau belum pernah mendengarnya Oh Put Kui tertawa geli, pikirnya, sialan benar orang ini, 20 tahun tak pernah meninggalkan bangunan loteng tersebut. Bagaimana mungkin kau bisa mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia persilatan berbeda sekali dengan niat Kit Put Sia? Dia memang ingin menggunakan kisah cerita tersebut untuk membuat ban si tong si kakek kelata ini menjadi kelagapan. Bantua, aku mengetahui akan hal ini dengan jelas, serunya kemudian. Menyusul dia pun menceritakan keadaan dari pulau neraka tersebut di samping menambah bumbu dan kecap di sana sini. Sehingga orang-orang penghuni pulau tersebut dilukiskan jauh lebih hebat daripada seluman. Setelah itu dia pun menyanjung Oh Put Kui setinggi langit. Oh Put Kui segera berkerut kening setelah mendengar perkataan itu, namun ia tetap membungkam tidak mengucapkan sepatah kata pun juga. Sebaliknya pengemis pikun tertawa terkekeh-kekeh sampai sakit perutnya. Hanya Pot Lawang Siu seorang yang nampak tertarik dan kesamaan dengan kisah cerita tersebut, tanyanya tiba-tiba, bocah muda, mahluk macam apa sih yang berdiam di pulau itu? Pertanyaan ini ditujukan kepada Oh Put Kui, dan bila didengar dari kata mahluk yang digunakan, bisa diketahui bahwa Pot Lawang Siu sudah mempercaya 80% kalau manusia yang berdiam di pulau tersebut bukan manusia baik-baik. Oh Put Kui tertawa hambar. Hanya tujuh orang kakek ha-a-a-ah, 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 hanya tujuh orang kakek-kakek latah awet muda tertawa tergelak. Oh Putkwi manggut-manggut. Sebaliknya raja-deraja dari kaum iblis Hitputsya merasa agak terperanjat, demikian pula dengan dua orang kakek yang duduk di sisinya. Wajah mereka nampak agak berubah. Hei, bocah muda, apakah tujuh siluman tua terdengar Putlowongsyu bertanya lagi dengan meti melotot. Paras muka Oh Putkwi agak berubah, serunya cepat, bukan siluman, melainkan tujuh pendekar besar dari dunia persilatan. Dan tujuh pendekar besar kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak, ha-a-ah, belum pernah ku dengar ada jago-jago sebangsa pendekar besar tinggal di tengah lautan timur. Hei, bocah muda, pandai amat kau berbohong. Aku berbicara dengan jujur, kalau tak percaya tanya saja kepada Lo Sin K, dia yang menemani aku berkunjung ke situ Oh Putkwi berkata sambil tertawa. Sambil tertawa terbahak-bahak Putlowongsyu lantas berpaling, kemudian tanyanya, hei pengemis cilik, benar ah itu pengemis pikun mendengus sambil manggut-manggut. Benar, cuma tujuh orang kakek tujuh orang? Tujuh orang yang mana teriak kakek latah dengan meti semakin melotot, pengemis cilik, kau tak usah. Menjual lagak di hadapanku, kau pasti mengetahui penyakitku bukan? Nah, lebih baik jangan belajar yang jelek buru-buru pengemis pikun menghabiskan sepotong paha ayam. Lalu katanya, mereka adalah bulim jitkoai, tujuh manusia aneh dari dunia persilatan, yang termasuhur sekali di masa lalu, siapa bulim jitkoai kembali kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 rupanya rombongan anak muda itu, haaah, sungguh menarik, sungguh menarik. Sejak dulu aku sudah bilang ketujuh orang bocah muda itu memang berbakat bagus, nyatanya sekarang mereka dapat menakut-nakuti orang lain, perkataan semacam ini segera membuat Toh Put Kui menggelengkan kepalanya berulang kali. Sedangkan Kit Put siap berubah wajahnya, ia berseru keras, haaah, haaah, sungguh tak nyana kalau orang yang berdiam di pulau tersebut adalah kuloko sekalian tujuh bersaudara, Hei bocah muda, bila urusan di sini telah selesai, bagaimana kalau kita bermain-main ke situ ajak Put Lawang Siu? Sudah lama aku tak pernah bersuah dengan ketujuh orang sobat kecil yang berhubungan akrab dengan diriku itu boampu turut perintah setelah tahu kalau Put Lawang Siu kenal baik dengan ketujuh kakek tersebut, Tentu saja sikapnya menjadi lebih sungkan, bagaimana tidak? Sebab di antara tujuh orang itu terdapat pula ayahnya. Sambil tersenyum Kiput siap berkata pula, Oh Syau Hiap, sudah setengah harian kita berbincang-bincang namun belum berkesempatan untuk memperkenalkan kedua orang sahabat karibku ini, Sambil menuding kakek gemuk yang berdiri di sisinya, dia berkata, ini adalah peronda dari tiang sengsis kami ini, Orang menyebutnya sebagai Liong Siasyang In, saudagar sakti dari kota Naga, Ku Ye Ugi, Ku Tai Hiap, Pernahkah Lote mendengarkan nama ini agak geli juga Oh Put Kui setelah mendengar nama itu, Pikirnya kemudian, kalau dilihat dari tampangnya, dia memang lebih mirip seorang saudagar buru-buru sahutnya merendah, Selamat bersuwa lalu Kiput siya mengalihkan kembali sorot matanya ke arah rekannya yang lain, lalu berkata lagi, Dan dia adalah salah seorang pelindung kota ini, Tanggai Jutsu, pertama dari Tebing Timur, Leng Dwe Es yang nama besar Leng Dwe Es yang sudah pernah didengar oleh Oh Put Kui, Dia adalah salah seorang Tiong Lo kaum preman dari perguruan Siow Limpei. Sambil tertawa dan menjuradi Alantes berkata pula, Selamat bersuwa nama besar Oh Lote pun sudah lama aku dengar kata Leng Dwe Es yang pula sambil tertawa hambar. Pengemis Pikun memang sudah pernah bersuah dengan kedua orang ini, Dengna cepat mereka terlibat dalam pembicaraan yang asyik. Berbeda sekali dengan si kakek latah awet muda, dia sudah kehabisan kesabaran. Bocah muda sikit, mari kita bertaruh selagi kau sudah kenyang belum tanya Kiput siya tertawa. Terhadap hidangan yang diberikan secara gratis, aku tak pernah mencicipi saja tak usah membuang banyak waktu lagi, Sekarang aku sudah tak sabar lagi untuk mulai bertaruh, dari sakunya dia mengambil keluar sepuluh biji matu uang tembaganya sambil bersiap-siap bertaruh. Melihat kesepuluh biji matu uang tersebut, Kiput siya segera tertawa tergelak. Haaah, 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 bantua, nampaknya kau sudah menyimpan ke sepuluh biji matu uang tersebut hampir selama 20 tahun lamanya. Coba kau lihat tulisan di atasnya, sudah pada luntur. Tanpa usia 20 tahun, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Jawab kakek latah pula sambil tertawa. Haaah, 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 betul, cepat sekali, tapi setelah berhenti sejenak, mendadak dia menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata lagi, Bantua, kali ini kita harus menggunakan matu uang tembaga yang baru, mengapa tanya kakek latah tertegun. Tulisan di atas uang logam tersebut sudah tidak jelas dan buram, apalagi bobotnya berkurang, oleh karena itu Boampu rasa untuk adilnya kita mesti mengganti dengan uang tembaga baru, tanpa berpikir panjang si kakek latah segera tertawa tergelak. Betul, betul sekali. Asal adil, aku pasti setuju Kiput siya segera berpaling kepada si petapa dari tebing timur langwee siang, kemudian katanya sambil tertawa. Saudara Leng, tolong ambillah 10 biji matelogam untuk kupinjam sebentar sambil tertawa langwee siang mengiakan dan berlalu dari ruangan tersebut. Kiput siya segera menitahkan kepada anak buahnya untuk membereskan semua mangkok piring dengan menggantinya secawan air teh wangi. Tak selang beberapa saat kemudian si pertapa dari tebing timur langwee siang telah muncul kembali dengan membawa 10 biji matu uang logam. Dengan sorot metu yang tajam, oh putwi segera memperhatikan sekejap ke 10 biji matu uang logam itu. Ia tidak menemukan sesuatu gejala yang mencurigakan, ke 10 biji matu uang itu memang matu uang logam asli. Ia tahu, kiput siya adalah seorang manusia yang licik dengan tipu muslihat yang sangat banyak, mustahil dia akan bermain gila terhadap matu uang tersebut. Ini menunjukkan kalau permainan setannya sudah pasti berada di tangannya. Dalam pada itu si kakek latah awet muda telah menyambar matu uang itu serta dicobanya beberapa kali, kemudian sahutnya sambil manggut-manggut, bagus sekali nah, bocah muda, siapa yang akan melemparkan matu uang ini lebih dulu setiap orang memperoleh kesempatan untuk melempar 3 kali, siapa dahulu siapa belakangan sama-sama saja, sahut kiput siya tertawa. Tapi kita harus ada yang mulai dulu, bukan kalau begitu, kau saja yang mulai lebih dulu kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 jangan lupa anak muda, kita sedang bertaruh, jadi kau tak udah sungkan lagi, kiput siya tertawa. Bu Ampua bukannya bersungkan kepadamu, oleh sebab tempo hari aku sudah meraih kemenangan, maka kali ini sudah so pantasnya kalau engkau yang melemparkan lebih dulu, apalagi seandainya Bu Ampua yang kalah, paling banter cuma rugi, 10 biji matu uang logam tersebut, berbeda sekali bila kau yang kalah, Bocah keparat, kau anggap pasti kalah put lo wang siu semakin gusar. Tampaknya ia benar-benar dibuat gusar sekali oleh perkataan tersebut. Kejadian ini dengan cepat menimbulkan pula rasa wazwazuh put kuih terhadap segala tipu musliat kit put siya. Tampaknya kit put siya memang selalu berhasil mengendalikan perasaan dari si kakek latah awet muda, dalam keadaan gusar bagaimana mungkin si kakek latah mengungguli kit put siya yang selalu dapat menguasai perasaan hatinya. Diam-diam oh put kuih semakin meningkatkan kejelian matanya dan kewaspadaannya atas keadaan di sekeliling tempat itu. Dalam pada itu kit put siya telah berkata lagi sambil tertawa, Ah 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 ah, masa Bu Ampua berani mengatakan kau orang tua pasti akan kalah? Cuma kau pikir terlalu tidak adil bila kita mesti bertaruh kau akan berdiam 20 tahun lagi di dalam bangunan loteng tersebut? Kip put siya, aku toh bersedia melakukan hal ini dengan kemauan sendiri. Kip put siya segera tersenyum licik, sebab apa yang menjadi tujuannya telah tercapai? Kegagahan lo ciampu sungguh jarang ditemukan dalam kolong langit dewasa ini, serunya kemudian. Bantua, silahkan kau melempar lebih dulu oleh ucapan demi ucapan yang diutarakan oleh kit put siya tersebut. Di samping put lawan siu merasa amat gusar, dia pun dibikin girang oleh humpakan lawan. Begitu lawan mempersilahkan dia untuk mulai, dengan tergesa-gesa dia mengambil matu uang logam itu kemudian membaliknya dengan huruf nian menghadap semua ke atas. Oh put kui yang bermata jeli segera dapat melihat sesuatu yang kurang menguntungkan, sebab ketika ke sepuluh biji matu uang tersebut berada di tangannya, berarti seluruh telapan sampai ujung jari tengah dan telunjuknya dipenuhi oleh matu uang dengan bobor yang berbeda. Ini berarti pula setelah matu uang dilemparkan, tenaganya menjadi tidak seimbang. Agaknya si kakek laktah tidak berpikir sampai ke sana. Dengan perasaan gelisah oh put kui mencoba untuk memberi petunjuk kepada kakek tersebut, maka ujarnya sambil tertawa, bantua, apakah netu uang tersebut tak bisa kau lemparkan ke atas meja siapa yang bilang kalau memang begitu, mengapa kau tak mencoba untuk melemparkannya keluar kakek? Kelaktah awet muda segera tertawa tergelak. Haaa, 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 bocah muda, kalau aku melemparkan kelewat keras, miscaya matu uang tersebut akan membalik sampai dua kali. Oh put kui kembali tertawa, ia tahu jalan pikiran si kakek kelaktah kelewat sempit, ia hanya khawatir kalau matu uangnya sampai terbalik sehingga menunjukkan permukaan yang merupakan kebalikannya. Padahal seandainya kakek itu dapat berpikir untuk melemparkan secara lurus ke atas udara, bukankah semua metu uang akan melayang turun juga secara lurus? Sambil tertawa hambar kembali ucapnya, mengapa kau tidak mencoba melemparkannya ke atas tidak usah dicoba lagi, aku sudah 20 tahun berpengalaman dalam soal lempar-melempar ini, selesai berkata ia pun melemparkan metu uang tersebut ke atas meja. Alhasil dari 10 metu uang tersebut, hanya 7 biji yang menghadap secara benar, sedangkan 3 lainnya menunjukkan permukaan yang berhuruf nian. Dengan kening berkerut kakek latah awet muda segera berguman agak mendongkol, sialan, mengapa hanya 7 biji? Padahal tempo hari bisa mencapai 8 biji, benar-benar kelewat sial aku ini, dalam pada itu Kip Put Sia telah mengambil metu-metu uang tersebut dan meletakkannya ke atas tangan. Oh Put Kui segera mengerahkan tenaga dalamnya pula bersiap-siap mengacau. Kip Put Sia segera menyebarkan metu-metu uang. Itu kemeja. 8 teriak Put Lo Wang Siu tertawa tergelak, Hei bocah keparat, kali ini kau melempar jauh lebih jelek daripada dulu, 10 dikurangi 2 menjadi 8 biji saja. Paras muka Kip Put Sia nampak aneh sekali, ia tertawa dan menyahut, Yee aa, lain dulu lain sekarang, tampaknya bakal menang kali ini, nasibku memang lagi mujur kali ini, tanggung akan kurai hasil secara penuh. Kakek latah segera mengambil kembali metu uang itu dan melemparkannya ke atas meja. Kali ini memperoleh angka 10 tiba-tiba Oh Put Kui berseru sambil berseru sambil tertawa hambar. Benarkah itu kakek latah tertawa tergelak? Ketika dia mengalihkan sorot matanya ke meja, betul juga, ke 10 biji mata uang tersebut semuanya menunjukkan angka 10. Tak terlukiskan rasa gembira kakek latah awet muda setelah menyaksikan kejadian ini, kontan ia berteriak, Bagaimana sekarang, Kip Put Sia tampaknya kau memang akan memenangkan taruhan ini, sahut Kip Put Sia dengan kening berkerut. Ayo cepat lempar, aku sudah tidak sabar untuk mengungguli dirimu, teriak Put Lawan Sia lagi. Kip Put Sia tertawa hambar, dipungutnya matu uang itu, dilepakan di tangan kemudian dilemparkan ke atas meja. Sambil memandang ke arah meja, tiba-tiba Oh Put Kui berseru sambil tertawa, 9 ternyata matu uang itu memang hanya 9 biji yang menunjukkan 10 agak tertegun. Kip Put Sia berdiri di tempat, keningnya berkerut, tapi kemudian katanya sambil tertawa. Bantua, ini berarti seri buat dua babak pertama, nah babak yang terakhir ini akan menentukan menang kalah kita berdua, kakek latah awet muda nampak gembira sekali, dia tertawa terbahak-bahak. Pada dua babak pertama, aku sudah mengungguli dirimu, asal babak ketiga ini berakhir dengan seri saja berarti aku sudah dapat mengungguli, nah lihatlah hasilnya, sambil berkata dia mengambil matu-matu uang itu dan melemparkan untuk ketiga kalinya. Lagi-lagi angka 10 teriak Oh Put Kui lantang. Dengan paras muka berubah Kip Put Sia. Segera, mengalihkan perhatiannya ke atas meja. Benar juga, lagi-lagi mencapai angka 10. Di tengah gelap tertawa Put Lawang Siung yang diliputi kegembiraan, Kip Put Sia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, katanya, Bantua, kau yang telah memenangkan taruhan kali ini sambil berkata ia lantas mendorong ke 10 biji matu uang tersebut kehadapan lawannya. Dalam pada itu si kakek kelata awet mudah hanya mengawasi ke 10 biji matu uang tersebut dengan mata melotot dan sama sekali tak berkedip. Melihat itu, pengemis pikun segera berteriak keras-keras di tepi telinganya, Hei, si jenggot putih, kau telah menang teriakan ini keras sekali ibarat guntur yang membelah bumi di siang hari bolong. Namun kakek kelata awet mudah tidak kaget atau terkejut, dia malahan menghela nafas panjang. 20 tahun, 20 tahun, akhirnya aku berhasil menang Bantua, setelah unggul seharusnya kau merasa gembira, kata Oh Put Kui tertawa. Dalam dugaannya semula, setelah berhasil menangkan taruhan ini miscaya kakek kelata awet mudah akan mencak-mencak kegirangan, bahkan bisa jadi akan tertawa tergelak seperti orang gila. Tapi kenyataannya, apa yang terjadi sama sekali di luar dugaan semula? Kakek awet mudah tidak melompat-lompat, tidak pula berteriak-teriak. Hingga Oh Put Kui menyadarkan dirinya, ia tetap tidak terpengaruh oleh emosi. Hei, bocah mudah, apakah lohu sudah boleh melihat matahari? Tentu saja Oh Put Kui sambil tertawa. Kau telah menangkan pertaruhan ini, kakek kelata awet mudah manggut-manggut kembali katanya, Bocah mudah, aku tak perlu kembali lagi ke loteng kecil di perkampungan Sihining Ceng. Bukan Oh Oh Ha, tentu saja mendadak kakek kelata awet mudah memejamkan matanya rapat-rapat, lalu berkata, anak mudah, tahukah kau betapa sulitnya kehidupan selama 20 tahunan ini Oh Put Kui tertawa. Walaupun Bu Ampua tidak ikut merasakannya, namun dapatku bayangkan sampai di manakah penderitaan tersebut Put Lawang Siu tertawa rawan. Anak muda, bagaimana mungkin kau bayangkan? A-a-a-a-i, perasaannya waktu itu, a-a-a-i, semisalnya secara tiba-tiba lohu teringat bermain layang-layang di musim semi, menangkap jangkrik di musim paras, dan mencuri buah tomat di musim gugur dan berperang-perangan salju di musim dingin, tapi, kemanakah aku harus mencari? Kemana aku harus melihat? Seorang diri aku mesti duduk dalam loteng kecil sambil menahan rasa dongkol, melotot pemandangan di depan matu namun tak berani membayangkannya, mengapa tak berani membayangkannya tanya Oh Put Kui sambil tertawa geli. Sebab bila aku sampai membayangkannya, miscaya aku tak akan tahan untuk hidup terus di dalam bangunan loteng ini, diam-diam Oh Put Kui merasa kagum atas kejujuran kakek ini untuk menepati janji, maka katanya kemudian, kau orang tua benar-benar memegang janji kakek latah awet muda mengelihkan sorot matanya memandang sekeliling tempat itu, kemudian sambil mengelus jenggot dia berkata lagi dengan suara rendah, Bocah muda, meskipun aku tak berani melongok keluar dari jendela tersebut, namun aku mampu nyai akal lain, tahukah kau bagaimana caranya, Boampu ingin tahu ucap Oh Put Kui tertawa. Setelah tertawa misterius kakek latah awet muda berkata, aku tak dapat meninggalkan bangunan loteng itu, namun ingin pula menyaksikan pemandangan di luar sana, maka saban hari aku pun membuka atap loteng itu separuh bagian, mendengar sampai di situ, Oh Put Kui sudah tak dapat menahan rasa gelinya lagi, ia tertawa terbahak-bahak. Caramu itu memang sangat jitu, membuka atap loteng memang suatu akal yang hebat, kakek latah awet muda tertawa. Bocah muda, aku percaya selain aku bansik tong, tak nanti ada orang lain yang dapat menemukan care seperti itu. Walaupun tetap duduk tak bergerak di dalam loteng, namun dunia luas telah berada di bawah pandangan mataku, dalam pada itu si raja-deraja dari kaum iblis, pedang sakti bertenaga raksana Kit Put Sia telah berkata kepada si kakek latah dengan senyum aneh menghiasi wajahnya, Bantua, kesepuluh netu uang tersebut akan menjadi milikmu untuk selamanya, setelah menyambut uang perak tersebut, Put Lo Wong Siu segera menekan matu uang tadi kuat-kuat. Tak ampun uang logam rangkap sepuluh tersebut hancur lebur menjadi bubuk. Ilmu toalekim Kong Jiu yang sangat hebat puji Oh Put Kui sambil tertawa. Perlu diketahui, bagi seorang yang bertenaga dalam sempurna, untuk melebur emas meretakan batu bukan hal-hal yang menyulitkan. Tapi untuk menghancurkan baja dan logam menjadi bubuk tanpa mengalami kehancuran lebih dulu bukan suatu pekerjaan yang gampang. Agak emosi Kit Put Sia berseru pula sambil tertawa, aku pikir tiada manusia kedua di dunia saat ini yang mampu mencapai tiket kesempurnaan dalam ilmu jari seperti apa yang Bantua miliki, selesai meremukan logam-logam tersebut, kakek latah awet muda baru berseru sambil tertawa terbahak-bahak, Kit Put Sia, akhirnya aku berhasil mengungguli dirimu. Nasib mujur memang berada di pihak kau orang tua, tentu saja bu ampul harus mengaku kalah. Umpakan ini kembali menyenangkan hati kakek latah. Siapa bilang tidak? Kalau di antara kalian ada yang berani bertaruh lagi kepadaku, pasti akan kulayani tantangan tersebut. Ah 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 ah, tidak berani. Tidak berani. Sekalipun bu ampul ingin mengajak bertarus lagi, ini tentu kulakukan bila nasib kau orang tua sedang jelek. Kalau tidak, aku bisa menggadaikan celana karena kalah di tanganmu. Lagi-lagi umpakan tersebut mengena di hati kakek latah, kontan dia memicinkan mati sambil tertawa tergelak. Kit Put Sia, tak nyana kau pun akan menjumpai hari naas seperti hari ini bantua, tiada manusia yang tidak takut kalah di dunia ini. Ucapan ini segera mengundang gelak tertawa riuh dari semua hadirin yang berada dalam ruangan. Mendadak kakek latah awet muda berhenti tertawa, kemudian sambil menyodorkan tangannya ke hadapan Kit Put Sia, katanya, Kit Put Sia, aku ingin meminjam sesuatu benda darimu. Kau ingin meminjam apa? Kit Put Sia tertawa, bila kau orang tua berminat mengunjungi kota tiang seng ini, selesai bersantap malam nanti buah ampul bersedia menemani kau orang tua bersama ohlote dan pengemis sakit lok untuk berjalan-jalan, dengan cepat kakek latah awet muda menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, aku cuma ingin menyaksikan sebuah benda mestikamu saja, ah-ah-ah, mestika apa yang bisa menarik perhatian kau orang tua? Ku dengar, tusuk konde menghancurkan tulang yang merupakan salah satu dari bulum jitin sudah terjatuh di tanganmu, sudah lama ku dengar nama besarnya tanpa sempat melihatnya, maka aku ingin sekali melihatnya sekejap, perkataan ini sama sekali di luar dugaan Oh Putkwi, dia tak menyangka kalau kakek latah akan mendahului dia untuk mengajukan permintaan tersebut. Dengan perasaan berterima kasih dia memandang sekejap ke arah kakek latah awet muda, bahkan setelah itu mengawasi pula perubahan wajah raja si raja dari kaum iblis Hitputsya. Gembong iblis itu memang sangat lihai, mendengar ucapan tersebut dia lantas tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bantua, kalau cuma masalah sekecil ini, mengapa tidak kau ucapkan sedari tadi setelah berhenti sejenak ia bangkit berdiri dan berkata kembali, tusuk konde penghancur tulang Boampu simpan di kamar bakal, harap kau orang tua duduk menanti, Boampu akan segera mengambilkan, harap kau orang tua jangan mencertawakan setelah melihatnya nanti, belum selesai dia berkata, dengan langkah lebah dia sudah berjalan menuju ke sisi kiri. Tidak sampai seperminum teh kemudian, Hitputsya sudah muncul kembali dengan membawa sebuah kotak kecil berwarna emas. Bantua ucapnya kemudian. Inilah tusuk konde penghancur tulang. Sambil berkata dia membuka penutup kota itu dan mempersembahkan isinya kehadapan Putlowong Siu. Sekali lagi Oh Putkui dibuat tertegun, kejadian ini sama sekali di luar dugaannya. Ia tak mengira kalau Hitputsya akan bersikap supel dan berlapang dada, bahkan benar-benar mengeluarkan tusuk konde penghancur tulang miliknya. Kakek latah awet muda menyambut kotak emas itu dan memandang sekejap tusuk konde penghancur tulang tersebut, tiba-tiba katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Kiputsya, dari mana kau membeli tusuk konde kemala ini aaaai, masa dibeli? Seru. Kit. Putsya, sambil menggeleng. Konon racun dari tusuk konde ini ganas sekali, bila bertemu darah segera akan menghancurkan tulang, benarkah demikian? Kiputsya, dari mana kau peroleh benda berharga itu Bu Ampuei berhasil merampasnya dari tangan seorang gembong iblis, kata Kitputsya tertawa. Sudah merampas, berani mengaku di depan umum, kejujuran Kitputsya benar-benar mengagumkan. Bocah keparat, kau tidak khawatir akan dituntut orang karena men rampas teriak kakek latah sambil tertawa tergelak. Kitputsya ikut tertawa. Bantua, orang tersebut merupakan seseorang gembong iblis besar. Bu Ampuei sadar atas kejahatan serta kekejaman orang ini, bila benda seperti itu terjatuh ke tangan gembong iblis macam begini, niscaya banyak korban yang akan jatuh di antara umat persilatan maka kau pun merebutnya dari tangan orang itu sambung kakek latah sambil tertawa. Padahal bukan terhitung dirampas, sebab Bu Ampuei telah membinasakan gembong iblis tersebut. Siapa sih orang itu tanya kakek latah awet muda dengan kening berkerut. Caiju dari delapan markas bukit kunsan di Telaga Tongtingau, Leong Li Ciciu naga merah di tengah hombak Ciu Hong kakek latah segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Eh, belum pernah ku dengar tentang orang ini, agaknya dia cuma seorang manusia tak bernama, Kiput Sia, pernah kan kau bertanya dari mana dia peroleh tusuk konde penghancur tuang ini kembali. Kiput Sia tertawa, Bu Ampuei sih pernah bertanya dan Ciu Hong pernah memberitahu kepadaku, dia adalah Tianbei Kim Klong Tombak Emas Kuda Langit Im Tiongho yang menghadiahkan benda tersebut kepadanya sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-40 baru selesai ucapan tersebut diutarakan, Oh Putui sudah dibuat tertegun. Sedangkan si pengemis sakti menggaruk-garuk telinganya yang sebetulnya tidak gatal. Sedang kakek latah awet muda malah tertawa terbahak-bahak. Manusia macam apa si Im Tiongho tersebut Leok Lim Beng Cu dari tujuh provinsi di wilayah selatan Wa'ah. Kalau begitu belum terhitung seorang manusia luar biasa, di dalam pandangan kau orang tua, tentu saja Im Tiongho bukan terhitung seorang manusia luar biasa, tentunya kau pun tak akan memandang sebelah mata pun kepadanya bukan? Baru selesai dia berkata, tusuk kondi kemala berbentuk 3 inci panjangnya itu sudah diambil keluar dan diperlihatkan di hadapan Oh Putui. Lalu katanya lagi sambil tertawa, Bocah muda, bagaimana kalau kita mencari kelinci percobaan untuk menjajal keampuhan dari benda ini tidak usah dicoba lagi? Oh Putui mengheleng, kalau cuma untuk membuktikan saja kita mesti membunuh orang, Wa'ah, rasanya Boampu tidak tegaput lo Wang Siu segera tertawa terbahak-bahak. Tampaknya kau sudah dididik menjadi jelek oleh gurumu itu, kelewat sok alim. Masa kau orang tua tidak percaya dengan perkataan dari si Acu kata Oh Putui sambil tertawa hambar? Kakek latah awet muda tertawa. Yee, aku memang kurang percaya, tapi Boampu justru amat mempercayai perkataan dari si Acu ini, seru Oh Putui. Kakek latah awet muda mengerutkan dahinya sejenak, akhirnya ia tertawa tergelak, Ha'ah, 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 kotak emas lalu menutup kembali kotak itu dan katanya kepada Kit Putziah sambil tertawa aneh, ambillah kembali bocah keparat dan simpan baik-baik, siapa tahu suatu hari aku membutuhkan tusuk kode ini. Sampai waktunya kau jangan pelit lo. Ha'ah, 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 asal kau orang tua mau pakai, sekarang pun boleh membawanya pergi, seru Kit Putziah sambil tertawa tergelak. Kebesaran jiwa Kit Putziah sungguh membuat orang merasa terperanjat. Ah'ah, ah'ah, tidak usah, aku mah tak pingin mencari kesulitan macam begitu, bila sampai berita tersebut tersiar dalam dunia persilatan, kawan manusia yang tak punya matenis caya akan mengatur rencana untuk mengerjai diriku, nah kalau sampai begini, aku akan kehabisan daya untuk mencegah mereka, kalau memang begitu, biar boampu simpankah dahulu untukmu, setelah menyimpan kembali kotak emas tersebut. Sambil tertawa katanya kepada si pengemis dari kota Nagaku Ye Ugi, saudaraku, umumkan kepada semua sahabat di dalam kota ini, Siacu tidak menerima tamu Kit Putziah, masa kau menerima tamu sampai jauh malam selah kakek latah sambil tertawa. Kit Putziah tertawa. Bila rakyat dalam kota menemui kesulitan, kebanyakan mereka akan datang mencariku di saat malam telah tiba. Oleh sebab malam ini kau orang tua dan oh lotes sekalian berada di sini, maka boampu sudah sepantasnya melayani kau orang tua. Jadi tak ada waktu lagi bagiku untuk menemui mereka, sambil menggelengkan kepalanya berulang kali dan tertawa tergelap kakek latah awet muda berkata, tidak usah, tidak usah. Lohu akan pergi sekarang juga mencorong sinar tajam dari balik matu Kit Putziah, katanya buru-buru sambil tertawa, sepeninggal kau orang tua nanti, entah sampai kapan baru akan berkunjung. Apa salahnya kalau kau menginap untuk beberapa hari lagi di sini? Lagi pula oh lote dan loksinkai baru pertama kali berkunjung kemari, pengemis pikun yang selama ini cuma membungkam terus segera menimbrung setelah mendengar ucapan itu, Kit Siacu, kami masih ada urusan lain tepat sekali perkataan si pengemis cilik, sambung kakek latah awet muda sambil tertawa tergelap, kami masih ada urusan penting, sehingga tak bisa tinggal lebih lama lagi di sini, kakek berambur putih ini memang aneh sekali wataknya, begitu berkata hendak pergi ia segera berangkat meninggalkan ruangan tersebut dan beranjak keluar. Tentu saja oh putui dan pengemis pikun harus mengikuti pula di belakangnya. Sekilas senyuman sinis dan licik sempat memancar keluar dari balik wajah Kit Put Sua, namun dengan cepat ia menjura sembari berkata, kalau memang begitu, biar go ampu mengantar kau orang tua sampai keluar dari kota, sepeninggal kota kematian, pengemis pikun sudah ribut hendak mengambil koda tunggangannya. Tapi oh putui tidak setuju. Kakek latah awet muda lebih-lebih tidak setuju. Terima kasih.